Pertugas gabungan dari Bawaslu, Satpol PP dan Kepolisian Resort Gunung Kidul menertibkan sebanyak 1.700 alat peraga kampanye milik 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul. Penertiban ini menyusul banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan serta menyalahi aturan yang sudah ditentukan oleh KPU. Menurut Bawaslu Gunung Kidul, terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan dalam pemasangan alat peraga kampanye. Mulai dari jumlah yang boleh dipasang, ketentuan ukuran hingga tata cara pemasangan yang tidak boleh dipasang di fasilitas umum milik publik. Dari hasil pendataan yang dilakukan Bawaslu, pelanggaran paling banyak didominasi pemasangan APK yang melanggar tata cara pemasangan dengan memasangkan APK tidak berdiri sendiri menggunakan penyangga, melainkan ditempel di pohon ataupun di tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Penertiban APK ini merupakan upaya penegakan hukum yang ada karena sebelumnya Bawaslu sendiri sudah melakukan komunikasi dengan masing-masing tim sukses keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati agar pemasangan APK bisa dilakukan dengan tertib. Penertiban pertama dilakukan Kapanewon-Wonosari dengan total terdapat 300 APK yang ditertibkan. Selanjutnya, alat beragakampan yang melanggar ini nantinya akan dikumpulkan dan diserahkan ke KPU Gunung Kidul. Tadi jumlah sekitar 300-an, khusus ke Capanewon-Wonosari. Tapi kalau total seluruh Gunung Kidul, berapa totalnya? Lalu kami sempatkan data pengawasan kami, betul kami yang saya yang mengendal itu ada terakhir itu ada 9 ribuan sekian untuk data semua tapi data yang melanggar sekitar 1.700 KPU Gunung Kidul.